Woy Nopel, kami rakyat jelata ini masih waras dan sudah pada pintar-pintar semua. Kami tahu membedakan mana yang menghina dan mana yang membela, mana yang mengkritik dan mana yang menghina. Pernyataan yang keluar dari mulutnya Edi Mulya di CES itu bukan membela orang-orang Kalimantan, tapi itu menghina orang-orang Kalimantan, menjatuhkan harkat dan martabat orang-orang Kalimantan. Masa kau tidak bisa membedakan yang menghina dan yang membela? Nah, kalau untuk Nopel Bambuk Min, kalau mau bodok, jangan ajak satu Indonesia. Bodok saja di situ kau sendiri. Video ini kelanjutan dari video sebelumnya yang sudah saya bahas kemarin. Silakan pengirsa Kanal Timur cek saja di channel ini bagi yang belum menonton. Dan untuk video kali ini saya tunjukkan kepada mereka-mereka sekelompok oposisi, pendukung, dan simpatisan Edi Mulyadi CES seperti Novel Mukimin, pengecara Edi Mulyadi, Tifatul Sembiring, dan masih banyak yang lain lagi. Saya akan membahas satu persatu dengan menggunakan logika dan akal sehat. Yang pertama mulai dari Nopel Mukimin. Menurut si Mukimin ini, apa yang diucapkan Edi Mulyadi adalah bentuk pembelaan terhadap rakyat Kalimantan, agar jangan menjadi korban kepentingan oligarki. Tidak sampai di situ. Bahkan yang lebih sadis lagi, si Mukimin ini berpendapat, kalau apa yang disampaikan Edi Mulyadi tak bisa dipidanakan. Sebab menurut dia, kalimah tersebut tidak mengandung unsur hinaan apalagi Sarah. Menurut saya, pernyataan si Mukimin ini sangat bertolak belakang dengan hati nurani si Mukimin itu sendiri. Jadi untuk Pak Nopel Mukimin, alias Novel Bamukmin, jangan berpendapat yang tidak sesuai dengan hati nuranimu. Saya tahu, dalam hati kecilmu, pasti ada rasa kecewa dengan pernyataan yang keluar dari mulut Edi Mulyadi. Tapi yang namanya, sesama kadrun, apapun kesalahan kadrun, pasti akan dibela habis-habisan. Woy Nopel, kami rakyat jelata ini masih waras dan sudah pada pintar-pintar semua. Kami tahu, membedakan mana yang menghina dan mana yang membela. Mana yang mengkritik dan mana yang menghina. Pernyataan yang keluar dari mulutnya Edi Mulyadi CES itu, bukan membela orang-orang Kalimantan, tapi itu menghina orang-orang Kalimantan. Menjatuhkan harkat dan martabat orang-orang Kalimantan. Masa kau tidak bisa membedakan yang menghina dan yang membela? Kira kami ini bodohkah? Apalagi kau mengatakan kalau kehebohan pernyataan Edi Mulyadi itu bentuk pengalian isu dari pemerintah pusat untuk menutupi masalah terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Woy, saya kasih tahu kau eh Nopel. Tidak ada niat sedikitpun campur tangan pemerintah pusat untuk mengalikan isu terkait pernyataan Edi Mulyadi. Semua ini murni datang dari masyarakat Kalimantan dan suku Dayak yang marah karena daerah mereka dihina dan direndahkan. Bukan hanya warga Kalimantan saja yang marah, tapi seluruh masyarakat Indonesia yang berakal sehat sangat marah dan mengecam tindakan penghinaan dan rasis itu. Kau Nopel Bamukmin sudah menuduh dan memfitnah pemerintah pusat yang bukan-bukan. Awas, kena tangkap nanti Pak Nopel Bamukmin. Kalau kalian tidak setuju dengan pemindahan ibu kota negara, kepada pemerintah adalah setelah ibu kota negara sukses dipindahkan. Bagaimana dengan nasib flora dan fauna di sana? Dengan hadirnya ibu kota negara di Kalimantan tersebut, pasti akan banyak penduduk yang akan berbondong-bondong tinggal di ibu kota negara tersebut. Sudah tentu membutuhkan tanah. Nah, semakin banyaknya tanah yang digunakan untuk pemukiman penduduk, maka akan mengancam keselamatan flora dan fauna. Apalagi hutan Kalimantan adalah paru-paru dunia. Lalu, bagaimanakah sikap pemerintah mengenai persoalan ini? Nah, kira-kira itulah salah satu kritikan saya kepada pemerintah. Nah, kalau untuk Nopel Bamukmin, kalau mau bodok, jangan ajak satu Indonesia. Bodok saja di situ kau sendiri. Coba bayangkan, Kalau pernyataan Edi itu keluar dari mulutnya sekelompok orang yang merupakan pendukung pemerintah, itu pasti kalian sudah berdemo berjilid-jilid dan goreng sana, goreng sini, sampai hangus. Sampai jenggot-jenggot kalian juga ikut terbakar. Untuk Pak Nopel, gunakanlah akal sehat dan apa kata hati nuranimu. Jangan menggunakan dangkulmu. Yang lucu juga datang dari pengacara Edi Mulyadi. Yang bernama Herman Kadir. Si Herman ini menilai ada unsur politik di kasus yang menimpa kliennya ini. Dia malah mengait-ngaitkan kasus Edi Mulyadi ini dengan Arteria Dahlan. Ya bedalah, bos. Bukan saya mau membela Arteria Dahlan. Tapi Arteria Dahlan tidak serasis Edi Mulyadi CS yang sampai mengeluarkan nama-nama setan dan nama hewan. Kalau Arteria Dahlan itu melarang pejabat untuk tidak menggunakan bahasa daerah di forum resmi, di kegiatan kenegaraan, di kegiatan formal. Karena yang nonton itu satu Indonesia yang multi-etnis, multi-bahasa. Kalau rapat atau sidang menggunakan bahasa daerah, mana mengerti kami yang ada di Indonesia Timur? Menurut Herman Kadir lagi, Edi bahkan dalam mengeluarkan pernyataan tersebut tidak menyebutkan suku agama ras maupun adat maupun nama pulau tertentu saat mengeluarkan kalimat jin buang anak sehingga tidak bisa dikategorikan ujaran kebencian. Hoi pengacara Kadir, kami rakyat jelata berakal sehat ini bukan orang bodoh, kami orang paras. Walaupun Edi Mulyadi CS tidak menyebutkan nama tempat, tapi itu jelas dia tujukan untuk Kalimantan. Karena pulau Kalimantan, terkhususnya Kalimantan Timur, dijadikan sebagai ibu kota negara baru. Jadi, tidak usahlah Pak Kadir kau membela secara membabi buta dan melawan hati nuranimu. Kecuali, kecuali tempat untuk dijadikan ibu kota negara itu masih abu-abu alias masih dalam perencanaan atau belum ditentukan tempatnya. Nah, itu baru boleh saja kau mengeluarkan pernyataan seperti itu. Jadi, untuk Pak Kadir, pernyataan yang keluar dari mulutnya Edi Mulyadi itu jelas adalah kata-kata penghinaan dan sangat merendahkan harkat dan martabat orang-orang Kalimantan. Kalau mau bodoh, ya dibagi-bagilah, jangan bodoh sendiri di situ. Apalagi kalau ada yang mengait-ngaitkan, istilah jin buang anak itu menggambarkan suatu daerah yang sepih atau yang terpencil. Berarti, yang pertama saya mau kasih tahu kalian, berarti kalian menganggap Kalimantan itu sebuah daerah yang terpencil dan sepi gitu. Nah, kalau itu maksud kalian, berarti pas dong, apa yang sudah dilakukan pemerintah dengan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan dengan catatan supaya Kalimantan tidak lagi sepi, toh? Yang kedua, istilah jin buang anak itu kan istilah yang hanya berlaku dan digunakan di daerah tertentu saja. Contohnya, istilah itu lasim digunakan oleh orang Jakarta untuk menggambarkan sebuah daerah atau wilayah yang masih sepi dan terpencil. Sementara, di daerah lain, istilah seperti itu tidak dikenal dan tidak diakui. Jadi, kalau istilah jin buang anak itu digunakan untuk menggambarkan suatu daerah yang berada di luar Jakarta atau luar Jawa yang tidak mengenal istilah itu, maka itu dianggap sebagai sebuah penghinaan. Jadi kesimpulannya, apapun bentuk pembelaan kalian kepada Edi Mulyadi CS, tetap saja, pernyataan Edi Mulyadi CS itu dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap warga Kalimantan dan Sukulayak. Oke, teman-teman, kira-kira inilah opini singkat saya mengenai orang-orang, sekelompok orang dari pihak oposisi yang secara membabi buta, membela statement yang keluar dari mulutnya Edi Mulyadi yang menghina martabat harga dirinya orang Kalimantan. Saya rasa demikian dulu opini saya pada kesempatan yang singkat ini dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati.